Halo Football Lovers, berjumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita sepak bola dari Super-Super Terpercaya. Kali ini kami sudah mengumpulkan 8 berita pilihan pemirsa FC Barcelona kembali, khusus buat Anda sekalian yang telah mendukung dan selalu setia di channel ini. Nah, pagi yang baru bergabung, pastikan Anda memberikan like dan subscribe ya setelah menonton video ini tentunya, agar kami lebih bersemangat dalam menghadirkan berita-berita terbaru selanjutnya, khusus buat Anda sekalian. Selamat menonton! Bukan rahasia lagi bahwa para fans Barcelona ingin Neymar kembali bermain dengan Messi, namun setelah menonton video TikTok yang dibagikan lewat Twitter oleh FTBL, di sana ada rasa haru bercampur bangga yang mana Neymar terlihat menghadiri perkawinan ex-girlfriend-nya. Ijinkan saya memberitahu Anda yang mula mudi, dibutuhkan integritas dan keberanian yang besar untuk mengunjungi pernikahan mantan Anda, apalagi jika Anda adalah seorang bintang sebesar Neymar dan suami ex-girlfriend-nya hanyalah pria yang tampaknya biasa saja dari Grenada. Terutama ketika Anda tahu bahwa si pengantin pria yang biasa-biasa saja dengan gaji mingguannya terbilang hanyalah sejumlah gaji Neymar per menit, yang sekarang mendapatkan kesenangan intim dari seorang gadis yang dulu Neymar berikan tempat tidur seukuran bandar udara. Yang kita tahu Neymar sering dikritik oleh egonya, namun saya pikir hal ini keliru jika rumor itu benar, maka pastilah dia tidak akan pernah menghadiri upacara pernikahan itu, terbukti dia menepati janjinya untuk datang di hari perkawinannya. Ini seperti pengalaman menguji ego tertinggi, Anda tahu mengapa dia mengunjungi pernikahan? Ternyata dia telah berjanji kepada mantan girlfriend-nya untuk berada di sana pada hari terindah dalam hidupnya. Itu terlalu manis untuk jiwaku. Mataku berkaca-kaca saat menuliskannya, tapi tahukah Anda, kapan mata saya akan benar-benar berkaca-kaca? Saat Neymar akhirnya bersatu kembali dengan Messi di Barcelona. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ketikan di kolom komentar ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan dari tribuna.com bahwa Ancelotti mengungkapkan bagaimana dia mengatur timnya untuk melawan Messi. Cara terbaik untuk menghentikan Messi adalah dengan bertahan sebagai sebuah tim yang ketat menjaga jarak antar garis saat dia menguasai bola. Anda membutuhkan banyak pemain di bini tengah saat dia memiliki bola. Taktik ini akan mengurangi pilihan Messi dan dia tidak akan memiliki peluang banyak, terutama pada area-area berbahaya, tulis Carlo Ancelotti dalam buku catatannya bagi Sina Sports. Kami tahu bahwa dia suka memotong dari sayap dan memasukkan bola ke kaki kirinya. Tetapi masalahnya, Barcelona memiliki banyak penyerang selain Messi. Jadi, jika Anda hanya berfokus pada Messi saja, ini berarti Anda memberikan kesempatan pada striker Barcelona lainnya untuk melakukan kerusakan. Ancelotti bahkan membagikan skema pertahanan tim dalam bentuk goresan-goresan yang menunjukkan bagaimana dia mengatur skema timnya untuk menghentikan gempuran Messi. Seperti inilah gambarannya. Terlepas dari semua jenis taktis, Ancelotti mengakui Messi selalu tak terbendung ketika dia berada dalam elemennya. Tetapi jika Messi dalam kondisi 100% fit secara fisik, mustahil untuk mencoba menghentikannya. Tidak peduli siapa pelatihnya dan apa strateginya, bakatnya yang luar biasa selalu membuatnya hampir tidak mungkin diantisipasi atau sulit ditebak. Jadi, tidak ada cara untuk membuatnya diam. Ancelotti menyimpulkan Ancelotti sudah pernah menghadapi Messi dalam 11 laga pertandingan sejak dirinya melatih AC Milan, PSG, dan Real Madrid, termasuk kemanangan atau kekalahan. Jadi, dia tahu benar siapa Messi sebenarnya. Berita selanjutnya Dikabarkan dari tribunal.com bahwa Mauricio Pacetino telah membuka rumornya yang baru tentang Messi ke PSG. Karena saat kontrak Leo hampir berakhir, belum ada kabar pasti tentang kontrak barunya di Barcelona. Paris Saint-Germain tidak menyerah untuk mengejar Messi. Manajer PSG Mauricio Pacetino mengonfirmasikan hal ini setelah kekalahan PSG dari Bayern Munich di perempat final Liga Champion. Tentu saja segera akan diketahui apa yang terjadi dengan masa depan dan kontrak Leo Messi, kata Pacetino seperti dikutip oleh El Larguero, seperti dikutip dari Fabrizio Romano. Situasi pentrak Messi terus menghebohkan rumor yang beredar mengingat pesan pemain akan berstatus free agent pada Juni tahun ini. Namun, Barcelona yakin bisa meyakinkan yang terbaik untuk memperbaharui bahkan dengan pemotongan gaji besar-besaran. Berita selanjutnya Apakah Ronald Koeman terlalu banyak melatih peder di musim ini? Anda bertanya, kami pun menjawab. Saat musim mendekati gerhana yang sensasional, diharapkan kelelahan mulai merayap di sebagian besar tim besar. Cedera juga terjadi mengingat banyak pemain top yang telah berlatih keras untuk klub masing-masing. Seorang penggemar Barcelona, Adil Ahmed, underscore 305, bertanya di Reddit apakah Pedri terlalu banyak bekerja di Barka musim ini? Apakah Ronald Koeman terlalu banyak melatih peder di musim ini? Saya pikir ya bahwa Ronald Koeman banyak melatihnya musim ini. Total permainannya sudah meluangkan 3.000 menit sejauh ini dan dia berada di urutan ke-7 dalam daftar pemain terbanyak. Tepatnya 800 menit lebih sedikit dibandingkan dengan Frank Kedicong. Jumlah waktunya terbilang terlalu banyak bagi anak muda berusia 18 tahun yang bermain di sekunda tahun lalu, tulis Adil Ahmed, underscore 305, di Reddit. Musim lalu, Pedri tampil untuk kelas Palmas di La Liga Smart Bank, divisi kedua Spanyol. Gelandeng ini telah memainkan sebanyak 37 pertandingan di semua kompetisi dengan waktu bermain 2.861 menit. Dia juga telah mencetak 4 gol dan memberikan 7 asis di periode itu. Pindah ke Barcelona merupakan awal karir yang bagus bagi Pedri. Itu juga telah diberikan tanggung jawab besar karena Ronald Koeman bangga atas pemain muda itu. Musim ini, di tim utama, Pedri sering mendapat peran bermain. Tercatat, remaja tersebut telah membuat 44 penampilan di semua kompetisi untuk Barcelona dengan total waktu bermain sebanyak 3.004 menit. Dia telah mencetak 3 gol dan 6 asis. Masih ada 9 laga tersisa untuk dilakoni Pedri sebelum musim berakhir termasuk final Copa del Rey akhir pekan ini. Menariknya, walau dia masih lah muda, hanya ada 6 pemain Barcelona yang memiliki menit bermain lebih banyak dari Pedri musim ini. Lantas apa kata fans tentang Pedri? John W. Lenn berkata, di saat-saat sulit seperti ini, talenta muda ini harus bersinar sebagaimana Safi di era panggau atau Messi saat merosotnya Ricard dan Ronaldinho. Dia bahkan belum berusia 18 tahun dan memiliki pengalaman besar. Kami harus memastikan bahwa dia akan menjadi salah satu pemain yang sangat diperhitungkan di dalam klub. Tetsia juga men-tweet bahwa meskipun saya setuju Pedri telah bermain banyak menit, saya tidak percaya dia terlihat lelah sama sekali. Pedri hanya kurang pengalaman saja sehingga terlihat dia belum menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan-pertandingan besar. Ketika kami memainkan tim yang lebih rendah, dia selalu bersemangat. Tapi saat kami memainkan pertandingan yang sulit, dia agak menghilang. Bahkan beberapa fans Barcelona menginginkan Pedri digunakan dalam cara yang sama seperti Pep Guardiola menggunakan Phil Foden di Manchester City. Beginilah tweet mereka. Dia harus digunakan atau dimainkan seperti Foden. Ya, Pedri harus menjadi Foden kami. So, pemirsa, semoga dampak keterlibatannya di tim besar kali ini seperti Barcelona tidak akan melemahkan Pedri. Setuju? Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari Orguloso Del Football bahwa keinginan Anton Griezmann untuk final Copa del Rey 2021 ialah ia ingin kembali menjadi penentu seperti saat terakhir dia bermain melawan Atletic di La Cartuja. Anton Griezmann mencetak dua gol ke gawang Atletico Club. Meski pada akhirnya tim Bilbao berhasil menang 2-3 di final, orang Perancis itu bagus di tim Basque. Keinginan Anton Griezmann menjadi final Copa del Rey 2021 kembali bersinar. Jika ada tim yang diukur oleh Griezmann, itu adalah klub Atletic. Pangeran kecil telah mencetak 11 gol untuk mereka dalam 24 pertandingan. Menjadi tim yang mencetak gol terbanyak dalam seluruh karir profesional mereka, tiga dengan Real Sociedad, lima dengan Atletico de Madrid, dan tiga lainnya bersama Barcelona. Dengan demikian, pemain Perancis itu ingin kembali bersinar melawan tim Basque. Waktunya di Real Sociedad telah memperjelas bahwa dia adalah Rifle Abadi. Berita selanjutnya Dikabarkan dari tribunal.com Alasan Bartomeu menolak undangan menghadiri final Copa del Rey 2021. Mantan Presiden itu menilai tidak etis hadir saat pasangannya juga tidak bisa hadir. Mantan Presiden FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, menilai jika pasangannya berhalangan hadir karena virus corona, dia tidak harus mendapatkan keistimewaan tersebut. Dengan cara ini, dia ingin menunjukkan koherensi agar tidak memiliki hak istimewa yang tidak dapat dimiliki oleh mitra lainnya. Alasan Bartomeu menolak undangan menghadiri final Copa del Rey 2021 demi konsistensi dengan mitra lainnya. Santra Rosso, Johan Gaspar, dan Enrique Reina juga belum menerima proposal dewan direksi dewan Laporta. Jadi tidak ada mantan Presiden Barca yang akan berada di Lah Kartuja Sabtu depan. Pemirsa kita lanjut ke berita selanjutnya. P.K. masih merasakan sakit di lututnya. Mungkin ia akan absen di final Copa del Rey. Dikabarkan dari tribuna bahwa jarak P.K. ternyata belum siap menjalani laga final Copa del Rey. Hal ini bertentangan dengan berita-berita yang beredar sebelumnya. Sumber terdekat dengan Barcelona mengabarkan bahwa obyek tersebut masih berjuang dengan rasa sakitnya di bagian otot lututnya dan mungkin ia bakal absen di final Copa del Rey. Kabarnya P.K. memang terpilih dalam 26 squad Koeman jelang final Copa del Rey. Tetapi perkembangan baru berkah khawatir mendesaknya menjalani laga kontra Bilbao di akhir pekan ini. Pemirsa kita lanjut ke berita selanjutnya. Dilansir dari sportsqueda.com bahwa Copa del Rey kali ini akan menampilkan final seru akhir pekan ini saat Barcelona bertanding melawan Atletic Bilbao di Estadio de la Cartuja. Barcelona terkadang tampil impresif di bawah Ronald Koeman dan diprediksikan sedikit unggul dalam pertandingan ini. Sebagai informasi bahwa Atletic Bilbao berada di posisi kesebelas kelasmen La Liga saat ini dan telah mengalami kemerosotan setelah awal yang baik di bawah manajer baru Marcelino. Raksasa Basque tidak dapat mencetak gol melawan rival lokalnya Deportivo Alaves oleh karena itu mereka harus meningkatkan permainannya akhir pekan ini. Namun Barcelona juga cukup tidak konsisten musim ini. Mereka menderita kekalahan 2-1 atas Haral Madrid di El Clasico akhir pekan lalu. The Catalan dikejutkan oleh Atletic Bilbao di Piala Super Spanyol awal tahun ini dan ingin menghindari kekalahan lain di Copa del Rey. Berikut ini perbandingan pertemuan Atletic Bilbao versus Barcelona. Dilihat dari segi pertemuan keduanya, Barcelona memiliki rekor luar biasa melawan Atletic Bilbao dan telah memenangkan 37 pertandingan dari total 58 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Atletic Bilbao hanya berhasil meraih 13 kemenangan melawan Barcelona dan perlu meningkatkannya dalam permainan ini. Pertemuan sebelumnya antara kedua tim ini berlangsung di La Liga awal tahun ini dan berakhir dengan kemenangan tipis 2-1 untuk kemenangan Barcelona. Anton Kurisman mencetak gol kemenangan pada hari itu dan ia juga berjanji untuk memberikan lagi yang terbaik dalam pertandingan ini. Berikut ini adalah statistik pemain. Yerai Alvarez dan Yuri Becice sedang mengalami pukulan keras saat ini dan sepertinya tidak akan mengambil resiko dalam pertandingan kali ini. Atletic Bilbao memiliki skuad yang kuat dan kemungkinan besar tidak akan melakukan perubahan drastis pada tim mereka untuk pertandingan ini. Kemudian dari sisi cedera, tim ini tidak memiliki pemain yang cedera. Namun yang dirakukan adalah Yerai Alvarez, Yuri Becice. Untuk FC Barcelona, Filip Kotinchio sedang berjuang dengan cedera jangka panjang dan harus absen selama beberapa bulan ke depan. Begitu juga dengan Ansu Fati telah membuat kemajuan dengan pemulihannya. Tetapi kemungkinan akan menghabiskan beberapa minggu lagi di sela-sela. Barcelona sukses dengan formasi 3-4-3 mereka tahun ini dan sepertinya tidak akan mengubah pendekatan taktik mereka untuk pertandingan ini. Kabar pemain Cedera Ansu Fati, Filip Kotinchio meragukan Pique dan yang ditangguhkan tidak ada. Berikut ini adalah 11 pemain yang masuk starting eleven atletik Bilbao. Berikut ini adalah formasi starting eleven Barcelona. Lewat statistik ini, diprediksi bahwa Barcelona akan memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 atas atletik Bilbao. Demikian berita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger, channel Mohon Undur Diri. Terima kasih sudah menonton.